Intro Terima kasih pemirsa, semoga masih belum bosan tentunya ya dengan one on one kali ini. Kalau saya sih tidak bosan karena tampaknya perbedaan dialog atau nuansa dialog hari ini terasa berbeda begitu. Karena saya masih ditemani oleh Pak Laksana. Tidak peres kalau Bapak hari ini kita tampaknya bahagia, Bapak juga masih senyum-senyum, masih sehat begitu ya Bapak ya? Tidak posen kan? Tidak posen dulu. Nah perkara bahagia dan juga sehat Bapak, kita penasaran sih. Dengan tugas Bapak sebagai Kepala BRIN, pastikan jadwal sangat padat. Tadi pagi aja sudah ada kunjungan dari delegasi Cina, Tiongkok. Gimana cara Bapak memanage waktu per hari, per minggu dengan segudang kegiatan? Kalau saya orang yang fokus ya, jadi apa, tiap hari saya datang setengah tujuh. Gitu, jadi biasanya first meeting saya itu jam tujuh. Saya kaget, setengah tujuh, saya dulu tuh bangun. Saya terima-terima curhat dulu teman-teman gitu lah. Dicurhati? Oh iya, iya dong. Kan kita ini punya sivitas banyak dan banyak yang berasal dari berbagai kementerian lembaga yang lain. Gitu, tidak. Pasti juga banyak yang mengalami gegar budaya, belum bisa adaptasi, punya budaya kerja beda, ya banyak lah. Gitu, selain yang via-via WA juga kan. Capek nggak sih Bapak? Oh nggak nggak, semua WA insya Allah saya jawab. Ya kan? WA dari sindo kan saya jawab sendiri. Oh iya, iya. Terima kasih Bapak sebelumnya. Alhamdulillah dengan begitu, dialog hari ini terlaksan. Bisa terjadi kan? Dengan mudah. Tapi saya nggak akan curhat Bapak, takut nambah-nambahin masalah. Nah, kemudian gimana caranya Bapak memaintain begitu konsentrasi tersebut? Dan dengan, ya kalau saya pribadi sih, masalah saya aja udah cukup banyak gitu. Terus kemudian saya harus menerima masalah dari orang lain, mendengarkan masalah dari orang lain. Itu gimana menyortirnya supaya Bapak tetap stising? Ya tidak, kita sortir. Kita selesaikan satu persatu. Iya, gitu. Dan kan ada yang, oh ini harus saya sendiri. Oh ini bisa saya delegasikan misalnya, ya gitu. Termasuk soal ya mungkin kesulitan yang dialami oleh teman-teman periset begitu. Ya kalau itu saya bisa saya sendiri. Maksudnya gimana Pak? Ya saya selesaikan sendiri. Karena kan saya lebih cepat bisa menyelesaikan. Problem solver ya Bapak ya? Oh iya, macam-macam ya. Ada masalah pribadi juga. Ya kan itu seperti anak-anak kita sendiri kan. Karena riset itu kan orang. Lebih dari beras sistem itu manusia. Jadi saya, aset utama saya itu manusia. Karena kan yang berpikir, yang men-generate kreativitas, inovasi kan manusia. Ya kan? Jadi manusia nomor satu. Itu mungkin miskonsepsi yang masih banyak salah gitu berada di kalangan orang-orang dan awam begitu. Terkait dengan inovasi, hasil riset, teknologi. Itu kan biasanya kita lihatnya kan bentuknya produk begitu ya. Ya, ya. Barang. Tapi sebenarnya yang penting adalah manusia. Ya, ya manusia gitu. Karena itu kalau, kenapa Pak Jokowi di periode kedua akan fokus ke sumber daya manusia? Ya kan? Ya karena yang bisa menciptakan laya tambah itu kreativitas dan ide manusia. Dan itu tidak ada batasnya. Kalau kita mencari investasi masuk, dari luar maupun dari dalam, membangun infrastruktur, itu ada batasnya. Oke. Ya, ada batas gitu. Sehingga kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kita itu, kalau didorong hanya investasi saja, itu pasti mentok. Karena jumlah uang kan terbatas. Ya kan? Berebut dengan negara lain. Tapi inovasi, kreativitas manusia Indonesia, itu tidak ada batasnya. Itu pula instruksi yang Pak Jokowi sampaikan ketika Bapak diangkat, dilantik. Ya, ya. Justru itulah kenapa kita membentuk BRIN ya. Sehingga kita mampu memfasilitasi manusia-manusia kreatif ini. Kalau dulu memfasilitasi saja tidak sanggup. Karena semua terlalu banyak kan. Istilahnya diajar-ajar. Sehingga ngurusi dirinya sendiri saja, lembaganya sendiri saja, tidak sanggup ya. Boro-boro memfasilitasi orang lain. Nah, kalau sekarang kan semua dikonsolidasikan sumber daya itu, ya kan? Sehingga kita bisa berganti memfasilitasi orang lain. Kira-kira begitu ya. Kalau Bapak sendiri sebagai salah satu yang punya latar belakang, begitu sebagai periset, peneliti, scientist. Gimana cara Bapak untuk bisa menarik orang-orang, terutama generasi muda Indonesia ini, tidak malu gitu untuk menjadi the next scientist, the next researcher? Ya, saya kan didikan sejak zaman Pak Bibi lah ya. Era saya ini kan era Pak Bibi. Waktu masih main risk tech ya, kantor ini pun kantor Pak Bibi kan. Kursi saya pun, kursi Pak Bibi, meja saya pun juga begitu. Wah, awalnya. Ya, almarhum ya. Jadi ya, apa, itu menjadi tugas saya untuk menciptakan generasi-generasi berikutnya. Tetapi saya cukup optimis gitu ya, karena ya setelah kita menoprin kan kita bisa memfasilitasi hal-hal yang tadinya belum pernah bisa dilakukan di negara ini. Ya kan? Sekarang kita bisa membuka posisi 500 posisi untuk anak-anak muda berkualifikasi S3 misalnya, kan? Setiap tahun ya. Oke. Kalau dulu kan nggak ada, ya kan? Anak-anak yang sudah banyak kita kirim, ya kan? Terus kalau mereka kerja di Malaysia, di Singapura, terus kita ngomel. Padahal kita tidak... Kok nggak balik ke Indonesia? Tapi kita tidak menyediakan. Ya kan? Nah, ini kan salah satu bentuk realisasi ya dari political will president ya, gitu. Sehingga kita nggak hanya mengirimkan saja. Kalau mengirimkan saja itu nggak bangga. Kita tuh bangga kalau bisa menyediakan, ya, platform, menyediakan wadah untuk anak-anak muda kita itu bisa berkarya di bidangnya. Ya kan? Dan mungkin juga bisa menerima. Dan mereka kembali. Iya, itu baru keren, gitu loh ya. Nah, itu yang sekarang sudah bisa kita lakukan kan, Alhamdulillah ya. Nah, ini yang hal-hal seperti ini, ya. Dan mereka kita ajak kembali itu kita nggak hanya menyediakan. Menyediakan itu banyak macam, banyak konsekuensinya. Kan harus menyediakan gaji yang cukup, ya kan? Ya, setidaknya setara dengan Malaysia lah ya. Dan itu sudah terjadi. Menyediakan infrastrukturnya supaya mereka punya mainan untuk mengembangkan, apa ini, kapasitas kompetensi di bidangnya. Ya kan? Kan kalau nggak ada mainannya, dia mau ngapain. Mau ngapain? Dia mau bikin apa? Iya, gitu. Jadi, itu yang dulu kami alami sendiri. Ya, saya, generasi saya kan, kesulitan-kesulitan itu. Ya, itu memang bagian dari sejarah kita, gitu. Nah, tapi kan kita nggak boleh mengulang itu kan untuk generasi kita berikutnya. Iya, tugas kita untuk memperbaiki itu. Dan ya saat ini sudah sangat berbeda. Jadi, mereka pulang bisa langsung berkiprah lah ya istilahnya. Bahkan bisa langsung mematangkan diri, berkompetisi dengan koleganya di luar negeri, bahkan ya. Kalau ketika generasi Bapak dulu, Bapak bicara mengenai ketika Bapak dulu meniti, begitu ya. Apa saja kesulitannya, Bapak, yang mungkin berbeda dengan yang dialami teman-teman sekarang? Ya, kalau zaman itu memang sejujurnya Indonesia belum siap, ya. Belum siap, gitu. Saya pun tidak berpikir akan pulang waktu itu ya. Saya cukup lama tidak pulang, ya. Jadi, karena kan saya sejak muda kan keluar, ya, sejak SMA. Jadi, ya awalnya saya tidak berpikir akan pulang. Di negara mana saja waktu itu, Bapak? Saya sekolah di Jepang dari S1, S2, S3, ya. Jadi, 10 tahun saya di Jepang. Tapi setelah itu saya nggak langsung pulang juga. Saya masih bekerja di Eropa, di Itali, di Jerman, terakhir di Jerman, ya. Misalnya di Ampuk, gitu. Di tempat Pak Bibi juga. Waktu itu beliau kan almarhum di sana, ya, setelah langsir itu. Meskipun pada akhirnya saya memutuskan pulang. Apa yang membuat Bapak memutuskan pulang? Wah, itu banyak faktor sih, ya. Ada faktor pribadi, ada faktor, ya, macam-macam lah, ya, gitu. Pilihan juga, kan, pilihan hidup juga, gitu ya. Tapi sejujurnya saya sendiri, saya harus akui bahwa saya nggak berniat pulang waktu itu, ya, gitu. Jadi, nah, hal-hal seperti itu kan memang tidak bagus, ya, gitu. Jadi, dan waktu saya pulang, ya, memang, ya, tidak ada apa-apa, gitu, ya. Kaget, Bapak? Nggak juga, sih. Saya tidak kecewa. Kalau saya waktu ditanya, nyesel nggak pulang? Nggak. Kenapa? Karena memang sudah nggak punya harapan apa-apa, sebenarnya. Nothing to lose. Nothing to lose. Tidak punya ekspektasi, jadi nothing to lose, kan. Interesting. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada kekecewaan juga. Tapi kan saya nggak boleh dong mengulangi hal yang sama, ya, kan. Sehingga kita akan kehilangan, apa, talenta-talenta unggul kita. Momentumnya, kan. Iya, gitu. Dari hampir lima ribuan teman saya yang sejak zaman era, Pak Habibie itu hanya 30 persen, loh, ya, yang... Pulang? Ya, masih stay di lembaga kita ini, misalnya, ya. Itu pun tidak semua menjadi periset, kan. Iya. Jadi kan itu, ya, itu kan, apa ya, salah satu indikator, ya, yang empirik, ya. Fakta empirik yang tidak boleh kita ulangi, lah. Dan itu menjadi pembelajaran yang sangat membekas kalau di saya, ya. Dan itu yang saya tidak ingin ulangi lagi. Oke, baik. Ya, karena negara ini nggak boleh mengulangi itu. Dan nggak boleh kehilangan talenta unggul kita. Betul, betul. Nanti sampai kapan lagi kita, ya. Oke. Mungkin saya gali sedikit soal Bapak sendiri, ya. Dengan segala kesibukan tersebut, Bapak, gimana caranya maintain supaya tetap healthy dan juga same, gitu. Tidak hanya secara mental, mind, tapi juga fisik, olahraga. Ya, kalau tidur, tidur, gitu. Oh, iya. Saya gampang tidur. Alhamdulillah, itu adalah satu privilege saya sendiri, ya, Bapak. Benar, benar, benar. Oh, kapan aja mau tidur-tidur, ya. Olahraga, begitu? Oh, olahraga, ya. Tapi, ya, hanya tiap pagi aja, treadmill aja. Ya, setengah jaman, gitu, sebelum ke kantor, ya. Oke. Sama hobi, lah. Hobi? Hobinya woodworking. Nukang. Nukang? Hmm, konsisten dan juga. Jodoh itu berkeringat betul, itu, itu lebih dari olahraga, itu. Saya nggak bisa nukang, Bapak, saya belum pernah mencoba nukang, sih, Bapak, gitu. Nukang apa aja, Pak, kalau boleh tahu? Saya apa aja, mulai dari mebeler, mau dari, apa, mekanical, elektrical. Saya itu sendiri di rumah. Oke, jadi kalau tiba-tiba lampu mati? Saya ngajar tukang, tukangnya juga saya ajarin, tukang saya itu saya ajarin. Saya suruh ikut saya, saya ajarin, habis itu dia bisa mandiri, kan. Dia punya skill yang lebih baik, kan. Oke, jadi kalau ada barang di rumah atau listrik? Oh, itu masalah saya sendiri aja. Nggak perlu manggil tukang, ya, Bapak, ya? Saya juga bikin sendiri dari awal dulu, waktu bangun juga sendiri. Bangun apa aja, Pak? Ya, rumah. Oh, mandiri? Iya, maksudnya pakai tukang, cuman saya yang ini. Tapi kalau mekanical, elektrical, saya kerjain sendiri. Oke. Saya panggil, saya sambil lajarin aja anak muda gitu, jadi connect saya terus. Dan juga biar kemampuan tersebut tidak hilang, ya, Bapak, ya? Ilmu yang Bapak punya juga. Ya, itu hobi, sih. Hobi? Oke, oke. Ya, gampang sih, berarti kalau misalnya ada apapun yang di rumah rusak, tidak pernah takut. Oh, beres. Bapak udah beres sendiri. Gak pernah tuh ada yang rusak, aduh ini ada yang rusak itu datang ke rumah, gak pernah, ya? Mulai dari kas, listrik, air, semua saya kerjain sendiri. Mungkin terakhir, Bapak, harapan tentunya dari seorang, Bapak, laksana terhadap dunia riset, inovasi, dan juga teknologi Indonesia. Ya. Supaya kita tidak kalah, Pak, dengan yang bikin film, Oppenheimer. Oppenheimer, ya? Oppenheimer itu senior di bidang saya. Oh, iya, makanya. Wah, ini mungkin bisa jadi motivasi baru, ini, Bapak. Ya, apa, Indonesia nggak akan maju tanpa IPTEC, tanpa riset inovasi, ya. Kita pasti akan tetap, yang disebut, Pak Presiden, middle income trap. Ya kan? Pasti. Gitu. Karena memang yang bisa membuat kita maju, melampaui, ya, tidak sampai masuk middle income trap, itu ya karena kita memberikan nilai tambah yang lebih atas apa yang kita miliki, apa yang kita produksi, dan seterusnya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau melakukan riset. Jadi, produk development berbasis riset, ya kan? Riset space, produk development. Dimana mengembangkan produk baru berbasis riset sehingga punya diferensiasi, punya nilai tambah yang lebih tinggi. Prinsipnya kan hanya itu, sebenarnya, ya. Jadi, ya, apa, pembentukan PRIN ini salah satu langkah besar, sebenarnya, ya. Sangat besar, bahkan di dunia, ya. Karena belum pernah ada terjadi penyatuan integrasi sebesar ini di dunia, ya. Jadi, kolega saya semua selalu sangat heran, ya, dengan kasus kita ini. Iya, iya. Ya, kasus, Pak, terobosan. Terobosan, iya, betul-betul terobosan, ya. Ini bentuk inovasi juga mungkin dari Pak Presiden. Oh, iya, iya, inovasi. Sangat inovatif, ya. Dan berani, berani, gitu. Jadi, secara apa, ya, Nek? Jadi, ya, tapi tanpa begini, ya, kita akan tetap begitu saja, gitu. Iya, kan? Kan kita sudah setengah abad lebih. Iya, kan? Masa nggak maju-maju? Ya, riset inovasi nggak maju-maju juga. Ya, karena itu tadi. Karena tidak, kritikal emasnya tidak memadai, ya. Oke. Jadi, terlalu disebar di mana-mana, itu. Oke. Tantangannya mungkin, Bapak, apa saat ini yang Indonesia ada hadapi, begitu terkait dengan tadi, dunia inovasi dan riset kita? Ya, kalau sekarang kan dunia makin terbuka, ya kan? Di satu sisi, di sisi lain juga makin tertutup. Ya kan? Makin tertutup artinya, apalagi setelah pandemi, ya. Semua mikirin dirinya sendiri. Ya kan? Kecenderungannya kan begitu. Nah, riset inovasi itu, ya, kunci juga untuk memastikan bahwa kita bisa survive sebagai negara. Dan juga manusianya. Persis. Ya, gitu. Jadi, ini yang harus kita lakukan dengan cepat. Dan ini yang kita tidak punya banyak waktu, ya. Sayangnya, tidak punya kemewahan banyak waktu. 4 persen bilang 13 tahun. 13 tahun itu sangat pendek, ya. Seberapa cepat kita dari 4.000 USD per kapita income-nya menjadi 9.000 atau 12.000, kan? Dalam waktu 13 sampai, ya, kadang-kadang 17 tahun, lah. Kalaupun kita masih ulur, ya. Itu sama sekali tidak mudah. Ya, dan itu kuncinya memang di riset dan inovasi. Jadi Indonesia siap begitu ya saat ini? Kita baru mulai lari, tapi itu pun tidak apa-apa begitu. Ya, akan lebih baik sedikit terlambat. Daripada tidak sama sekali. Sama sekali, betul. Yang penting tadi, apa sih namanya? Lower your expectations first, ya, Bapak, ya. Tapi kita tetap harus maju, begitu. Tapi cita-cita harus tinggi. Iyaduh, aim higher. Iya, cita-cita tinggi, dong. Pak Langsung, terima kasih sekali. Terima kasih, Bapak, ini. Sehat selalu, Bapak, ya. Terima kasih, Bapak, ya. Kita jumpa. Semoga Brin juga akan semakin maju ke depannya. Siap, harus. Para penelitian juga sehat, ya. Para inovator kita sehat-sehat semuanya. Harus kerja makin keras. Makin keras, kerja terus makin keras. Baik, Bipirsa, demikianlah spesial episode one on one kali ini. Saya Fanny Manier, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.